cara cara upload video ke YouTube langkah pertama kita buka dulu Google Chrome atau peramban lainnya bisa lalu kita ketik dulu kita harus login dulu ke Google ketik Google.com enter lalu kita login misalnya ke akun yang baru cara upload video jadi Bapak Ibu menggunakan apa itu Gmail masing-masing ya kali ini saya baru membuat nih cara upload video kembali.com berikutnya Hai kemudian ketikkan kata Sandi Hai lalu klik berikutnya nanti muncul seperti ini akun kita lalu kita klik disini yang titik 9 ini kalau sudah muncul gini C itu inisial nama kita bisa juga foto kita ini berarti kita sudah login ke Google di dalam titik 9 ini klik klik kita pilih YouTube nanti akan muncul seperti ini kita klik disini yang ada logo kita klik channel Anda kalau dia kalau dia minta kalau dia minta persetujuan di checklist saja persetujuan membuat video ya nih kayak gini udah udah disetujui bahwa kita sudah mempunyai 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 channel di YouTube kita kita klik sesuaikan channel kalau baru-baru ya Hai coba-coba aja jangan dapet takut ini kayak gini kalau kita ulang lagi disini klik disini Hai sebentar Hai deskripsi deskripsi channelnya diklik channel ini tentang pendidikan selesai hai 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 pelajari lebih lanjut ini biasa pembukaan kalau baru-baru bikin iklan ya kita baik sini aja nih yang ini atau yang ini klik disini channel anda nah nanti muncul seperti ini kita bisa mulai dari beranda kita taruh video disini bisa juga kita klik yang ini berani itu halaman muka akan baru-baru kita sini aja nih klik gambar ini ya buat video atau postingan ini ada tanda plus terus kita sudah menyiapkan ini menyiapkan video yang mau kita unggah kalau tadi saya siapkan dua ini dua video ini kepala SMP7 klik kanan properties kita lihat ukurannya berapa 39 MB yang ini kita klik kanan properties 116 MB coba kita lihat bagaimana YouTube menguploadnya klik sini klik tanda tambah ya klik tanda tambah ini terus upload video kalau sekarang bisa video itu 5678 bisa kita upload sekaligus selalu iklan ini klik lagi di sini ini close ya itu aja biarin aja di iklan kalau kita close kita klik yang ini tadi kan disini dia kita klik yang ini lalu kita close kemudian pilih file kemudian pilih file ini apa nih oke dimasukkan pilih file kita cari ke desktop tadi desktop video upload bisa dipilih sekaligus bisa satu-satu mengupload itu bisa juga sekaligus nah gitu klik open jadi sekali lagi bisa satuan yang main duluan apa yang ini apa yang ini atau dua sekaligus boleh 5 6 10 juga bisa ya klik open ini sedang dikerjakan sedang memberitahukan progresnya 12% ini di awal 2020 kita hanya bisa satu-satu mengupload tapi sekarang sekitar sebulan yang lalu sudah bisa sampai 15 sekaligus jika video jika videonya enggak jadi klik batalkan ya kita tunggu aja sampai benar-benar 100% terus kalau sudah ter upload bagaimana kalau sudah ter upload kita setting lagi situ ada deskripsi jadi jadi YouTube itu pengen judul video harus ada terus ada deskripsi terus ada tag tag itu adalah kata-kata pamungkas kata-kata kalau orang ngetik di Google itu langsung ketemu dengan kata-kata ini gitu jadi kita harus membuat sebanyak-banyaknya tag dibatasnya dengan koma 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 dan terus ya dan terus ya ini sudah 7 ke 1% terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih video video 1 sudah ter upload sekarang video kedua sedang di upload nah ini bagaimana nih supaya ada dia ada gambarnya gambar kita biasa di klik sekali pas di bukan di YouTube nya ya tapi di Google kelola akun nanti ada gambar klik gambar pilih dari komputer nanti di upload ya jadi mengubahnya gambar ini bukan dari YouTube tetapi dari akun Google jadi kita masuk ke akun Google belum ada gambarnya masih masih apa itu masih di inisial nama kita caranya di klik nanti muncul kelola akun nanti ada pilihan gambar minta foto gitu kasih aja kita akan gratis 23% 23% 24% terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih tata kerama ini tata kerama ini lebih besar tadi 116 MB sedangkan ini tadi 36 MB tata kerama ini tata kerama ini awalnya file nya 3,2 Giga lalu di compress dengan video to video menjadi 116 MB yang ini awalnya 541 MB menjadi 32 MB di compress nya menggunakan video to video terima kasih terima kasih nai Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tunggu sampai selesai dua-duanya sampai muncul gambarnya. Terima kasih. 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 edit, kita beri deskripsi segala macam, caranya sebagai berikut bisa ingin dulu, bisa ingin dulu misalnya ini ya, double click nah, detailnya tata krama materi kita disini ini adalah materi tata krama tata krama di sekolah pada acara MPLS 2020 2021 pokoknya apa aja bebas ya yang penting video kita, kita kasih penjelasan supaya orang begitu melihat thumbnail youtube kita, dia tahu bahwa ini isinya tentang tata krama terus kita klik berikutnya nah, ini thumbnailnya yang mana apa yang ini, apa yang ini bisa juga disini bisa juga nanti kita buatkan jpeg di powerpoint atau di aplikasi yang lain nanti kita masukkan ke sini, klik tambah ya tambah, panggil jadi total, biar gede-gede judulnya biar terbaca oleh perang kalau untuk sementara sini aja ya gambar yang ini klik nanti jadi thumbnail klik berikutnya nah, disini perlu di saya jelaskan ini checklistnya jangan ya, video ini dibuat untuk anak-anak ini jangan checklist yang ini kalau kita checklist yang ini video kita tidak ada komentar tidak ada kolom komentar pilihnya yang ini ya tidak video ini tidak dibuat untuk anak-anak berikutnya kita kebawakan lagi oh iya tagnya mana tagnya tagnya itu kita klik berikutnya dulu kita gini dulu kita klik berikutnya lagi nah, disini kita klik publik jangan pribadi kalau pribadi video ini tidak bisa dilihat oleh orang lain kliknya disini publik terus kebawakan kalau jadalkan ini kira-kira video ini mau mau apa mau tampil hari apa jam berapa jadi disini jadi tidak bisa langsung aja kita indikkan aja klik publikasikan jadi untuk tagnya kita publikasikan dulu lalu kita edit lagi ini kita tutup aja dulu nah kita balik lagi ke sini kalau untuk yang tag nah kita ini close aja nah disini ada tag tag itu kata-kata pamukas jadi kalau orang ngetik di google misalnya materi kata kama koma mpls koma budi bekerti koma smpn 14 depok nama nama pembuah acara juga boleh hanah batu bara koma guru smpn 14 depok mpls dari koma jadi apa aja bisa kita masukkan sebanyak-banyaknya saya kira untuk ini cukup lalu klik simpan klik simpan simpan ya terus kalau pengen lihat hasilnya ini disini bukan yang ini kalau ini kan editor kalau ini udah jadinya kayak gini double klik nah ini udah jadi kalau mau dibagi ke whatsapp kita klik disini whatsapp nah whatsapp web whatsapp web kemudian kita buka whatsapp whatsapp kita kita pilih whatsapp web lalu kita scan apa yang dimaksudkan dengan tata krama tata krama berasal dari dua kata yaitu tata dan krama tata berarti ada nolong nah misalnya kita pilih kesini ya klik disini kita kirim siapa kita kasih pengantar video 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 kata krama klik link ini nah tadi ini kan nah kita block sini block klik kanan copy klik kanan copy terus kesini ctrl v v ya nah ini sudah terkirim ke grup nah yang satu yang tadi belum misalnya ini udah kita back lagi kemari klik disini channel anda video nah ini pasokannya belum di apa-apain tadi belum dirubah double klik ada edit nih edit video edit video ini masih pribadi belum diubah menjadi Sokani MPD kepala SMPN 7 epok sambutan kepala SMPN 7 epok nah thumbnailnya mau yang ini apa yang ini apa yang ini kita tinggal double klik kesini nah gitu kemudian kita pilihnya ini tidak video ini tidak dibuat untuk anak-anak klik disini kalau pilih yang ini tidak ada komentar nanti kemudian disini ada tag tag Sokani 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 M PD jangan koma ya kalau koma hilang terpisah koma lagi SMPN 7 depok spasi boleh jangan koma spasi boleh misalnya SMPN 7 depok jangan koma kalau koma langsung jadi satu kepala SMPN kota depok koma dinas pendidikan kota depok jadi kalau kita ngetik ini nanti keluar tuh video youtube kita gitu workshop SMPN 7 depok koma sudah terus-terusnya semakin banyak semakin bagus ya sudah pembatasan usia sudah tidak usah tadi untuk publiknya sudah simpan semuanya sudah disimpan kita mainkan disini nah ini masih pribadi belum diubah menjadi belum menjadi publik tadi harus sekalian coba kita klik edit video kita cari dimana kita cari opsi lainnya ini kita pilih pendidikan simpan yang publiknya mana tadi standar yang diubah 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 selamat menikmati 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 demikian demikian cara demikian cara upload demikian cara upload video ke youtube mudah-mudahan dapat dipahami